Pasrah, pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Saudara Direktur Utama PT. PN3 Holding beserta seluruh jajaran, direksi, dan staff yang hadir, Saudara Direktur Utama Perum Perhutani berserta seluruh direksi dan jajarannya, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, tentu saya memberikan apresiasi atas kerja keras dan hasil-hasil yang dicapai, baik oleh Direksi PT. PN3 maupun Perum Perhutani. Namun satu hal yang harus diwaspadai, bahwa kalau melihat dari penghasilan, EBITDA maupun Net Income, kita akan melihat bahwa ada tren penurunan di 2023. Dan saya meyakini bahwa tren penurunan ini terjadi karena harga komoditas internasional. Sehingga bisnis di sektor perkebunan dan kehutanan ini sangat tergantung terhadap harga komoditas internasional. Khawatirnya bahwa ke depan harga semakin turun, semakin kompetitif, produknya semakin kompetitif, malah kemudian harga semakin turun. Dan saya yakin ini 2024 meskipun diproyeksikan lebih tinggi, kalau ini terjadi maka laporan keuangan tahun 2024 nanti itu akan trennya menurun. Oleh karena itu memang harus dilakukan inovasi. Ke Pak Gani, PT. PN3 memiliki luas areal tanahnya 1,2 juta kurang lebih. Jadi 1.180.000 sekian, 1,2 juta lah. Dan baru dimanfaatkan secara ekonomis itu baru sekitar 800.000 hektare. Masih tersisa dan tentu di dalamnya bukan masalah tersisa luas lahan yang ini bisa dikembangkan. Tetapi menurut saya ini sangat tergantung juga dengan situasi sosial ekonomi masyarakat. Karena bagaimanapun di mana-mana terjadi okupasi dan ini harus diselesaikan dengan baik dengan masyarakat. Tadi berbicara persoalan gula, saya ingin juga meluruskan. Karena bagaimanapun tidak bisa dipisahkan antara gula konsumsi dan gula untuk industri. Ini tidak bisa dipisahkan. Kebutuhannya cukup besar. Bahkan kalau hanya berbicara gula konsumsi kan hanya kita butuhnya 3,2 juta kebutuhannya. Dan impor kita masih 2,2 juta impornya. Nah selebihnya tentu dipenuhi oleh kebutuhan dalam negeri. Dulu kami ingin memperluas lahan area terbu 500 ribu hektare saja, sulitnya minta ampun. Jadi memang tidak mudah meskipun kalau menghitung terhadap jumlah area yang dimiliki oleh PTPN, masih sekitar ada 500 ribu hektare. Tetapi ini menurut saya tidak mudah juga. Kan semuanya juga sangat bergantung kepada lahan produktif. Apakah di sana tersedia airnya, tersedia infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Oleh karena yang harus segera dilakukan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Baik di tanaman-tanaman yang ini langsung dikelola oleh PTPN, maupun yang dikelola oleh kemitraan dengan masyarakat. Nah yang saya ingin tanyakan satu Pak, ini kan PTPN juga sekarang dengan aturan yang ada boleh untuk memberikan areal pertambangan. Ini tidak pernah muncul nih dalam presentasinya Pak Gani. Seberapa luas dan seberapa banyak, seberapa ada beberapa kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang menggali pertambangan di lahannya PTPN. Saya ingin kalau memang bisa terbuka, silakan terbuka di sini. Tapi kalau memang cukup tertulis, ya tertulis saja. Artinya bahwa kita mengeksplore dari kemampuan PTPN saat ini pada jenis tanaman, tetapi sesungguhnya ada bisnis-bisnis lain yang ini tidak tereksplore. Bahkan kalau melihat sekarang di areal perkebunan teh, di daerah-daerah yang itu premium, itu saya melihat sebagian besar justru swasta yang memanfaatkan. Kenapa kemudian PTPN tidak berinvestasi? Kita juga Komisi 6 pernah Pak Bimo melakukan kunjungan kerja misalkan ke daerah Cipanas, yang sebagian areanya adalah memang ada irisan, ada milik PTPN, ada milik Perhutani. Tapi sebagian besar bahwa itu dieksplore atau dieksploitasi oleh swasta. Nah, kenapa PTPN sendiri tidak bisa membuat sesuatu yang tentu ini bagian daripada inovasi korporasi. Membangun sebuah kawasan yang nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harus menanam teh. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harus menanam kelapa sawit misalkan. Karena apa? Itu menjadi destinasi yang luar biasa, daya minatnya tinggi, nilai ekonomisnya tinggi, dan kita bisa menjual berbagai produk yang dihasilkan juga dari PTPN. Saya juga appreciate lah terhadap Pak Gani yang saya lihat kesungguhan untuk bisa membangun PTPN ini. Dengan membangun misalkan restoran di Bandung, di daerah yang sangat strategis, yang dulu tidak pernah dilihat, dulu hanya mereknya Walini saja di sana, tapi sekarang sudah bisa menghasilkan stick yang enak, stick yang, apa namanya, yang, ya cara penyajian yang lebih modern, pelayanannya yang lebih baik. Tentu ini bisa dikembangkan di tempat-tempat lain. Oleh karenanya menurut saya, PTPN juga tidak terpaku kepada persoalan hanya berbicara persoalan gula, persoalan palm ko, palm oil, berbicara persoalan hilirisasi minyak, gitu ya. Kemudian berbicara persoalan komoditas karet dan lain sebagainya. Tidak di situ menurut saya. Ini harus ada inovasi yang out of the box, yang ada hubungannya dengan bisnis utamanya dari PTPN. Nah ini kalau ini ada, berarti masa depan PTPN cerah. Tapi kalau Bapak masih berkutip dengan persoalan tebu, persoalan dengan sawit, persoalan dengan ini, ini menurut saya pada suatu saat nanti akan sangat dipengaruhi oleh harga internasional, dan produktivitas itu ada batas waktunya. Sehingga ketika kemudian sampai kepada produktivitas yang sudah pada titik jenuh, yang sudah waktunya harus diremajakan, uangnya tidak ada, seperti tadi sawit produktivitasnya masih rendah, kemudian tebu juga rendemennya ya begitu-begitu saja, tidak bisa melompat tinggi. Ya pada akhirnya kita sangat bergontung kepada dana, dana DPD-PKS pun yang saya turut membidani lahirnya DPD-PKS, Pak Wahyu tahulah, ya. Dan pada akhirnya juga hanya 10 persen diserap pada permajaan, ya ini menurut saya akan sampai tahun kapan ini berbicara persoalan ini. Kan mestinya sudah selesai gitu. Butuh 30 triliun ya ada dong 30 triliun hari ini semestinya. DPD-PKS kan sudah 100 triliun lebih dana kutipnya. Kenapa 30 triliun aja susah gitu. Oleh karena itu saya usul Pak Bimo, mungkin ke depan kita undang juga DPD-PKS di sini, karena ada relevansinya dengan pengembangan sawit, baik di PTPN maupun di plasma lainnya gitu. Karena PTPN kan punya plasma 500 ribu hektare juga. Nah sehingga ini menurut saya bisa dikembangkan ke depan, dan kita bisa kunci di sini. Anda DPD-PKS dulu lahir karena untuk meremajakan, untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Nah ini ada nih 500 ribu nih yang punya PTPN. Atau kita bisa perluas lagi plasmanya, kalau memang DPD-PKS mau memberikan modal. Kan begitu harusnya. Nah ini menurut saya ke depan bisa kita lakukan. Selain itu menurut saya PTPN juga harus sekarang sudah memulai tapal batas Pak. Supaya jelas gitu pengelolaan. Karena kalau PTPN kan basisnya adalah HGU gitu. Beda dengan Perhutani. Perhutani itu adalah perusahaan milik kehutanan, yang dibuat atas batas-batas kehutanan. Dia bisa dilebarkan, bisa dikecilkan kapanpun oleh kehutanan. Gitu. Tapi kalau Pak Gani kan sudah di luar kawasan kehutanan, karena sudah dalam bentuk HGU. Ini yang menurut saya harus lebih inovatif, lebih agresif mengembangkan korporasinya. Nah oleh karena itu harus ada keputusan-keputusan politik yang tepat menurut saya untuk PTPN. Dan apresiatlah kalau dulu hutangnya 42 triliun, sekarang tinggal 30 triliun, luar biasa. Pak Gani nggak usah diganti dulu, disitu terus. Sampai lunas hutang. Sampai lunas hutang Pak. Karena kalau nanti Pak Gani diganti atau dipindahkan, dipromosikan ke BUMN lain, karena prestasinya cukup baik di PTPN ini, nanti PTPN dipimpin oleh kelasnya yang mundur lagi kan sayang gitu. Jadi saya mengusulkan Pak Andringa Ada kepada Pak Hilmi, menurut saya ini harus dilanjutkan lah ya. Sampai kepada hutang paling tidak tinggal 20 triliun lah. Kalau hutang tinggal 20 triliun itu mungkin lebih ringan nanti melunasi ke depan. Ke Pak Wahyu, Pak Wahyu Perhutani menurut saya memang dikasih kepala, tapi buntutnya dipegang. dikasih tangannya untuk bergerak, kakinya dipegang gitu. Jadi memang nggak bisa leluasa di bisnis perhutani. Dan saya lihat memang saat ini hanya tergantung kepada penembangan kayu gitu. Penebangan kayu. Dan berbicara persoalan penembangan kayu kan sudah juga pada titik jenuh. Mungkin sekarang produk-produk yang berbasiskan non-kayu itu lebih berkembang dibandingkan dengan kayu. Sehingga juga perhutani menurut saya juga larinya harus kepada hal-hal yang lebih atraktif lah. Yang lebih out of the box juga. Yang penting kan perhutani tidak merusak kawasan dari kewajiban untuk mempertahankan tanaman keras. Kan begitu. Nah satu hal yang tadi saya agak miris sebetulnya terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan biomasa gitu. Ini kan biomasa ini kan lahir dari James Watt tahun 1700-an. Menemukan ketel uap gitu ya. Yang basisnya kan dengan pemanasan kayu gitu. Jadi kalau hari ini dibicarakan biomasa sebagai proses inovasi ketinggalan. Ini hanya reinkarnasi dari tahun 1700-an. Bahkan kalau bicara biomasa ini bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik. Itu kan 1800-an Thomas Alva Edison juga melahirkan dari energi yang sama dengan basis ketel uap. Jadi Bapak menurut saya terlalu jauh ini mundur ke belakangnya gitu. Justru kalau mau maju ke depan. Kan kawasan-kawasan kehutanan rata-rata sekarang memiliki potensi misalkan dengan geotermal. Ya perhutani harus punya kawasan geotermal Pak. Memang lini bisnisnya adalah listrik disitu. Sebagai pembangkit listrik. Sebagai energi primer bisnisnya. Bapak melahirkan bisnis energi primer di kawasan perhutani. Bapak juga bisa melahirkan kawasan-kawasan yang berbasiskan para wisata. Nah jadi menurut saya tidak harus juga terpaku kepada kayu gitu ya. Justru pengembangan-kembangan di luar kayu itulah yang harus dikembangkan. Rotan sekarang hidup kembali loh Pak. Maka itu rotan coba dihidupkan kembali. Di mana rotan harus menjadi lini bisnis utama ke depan. Kayaknya gak terlalu susah kok nanam rotan. Dulu rotan itu adalah pohon yang begitu saja tumbuh, bisa tumbuh sendiri. Dibiarkan saja tumbuh apalagi kalau kita tanam dan kita rawat. Pasti lebih baik. Perusahaannya di Cirebon sudah mulai tumbuh sekarang Pak. Yang dulu sempat mati sekarang tumbuh kembali rotan. Oleh karena kalau memang pengembangannya ke arah-arah yang lebih bernilai ekonomis, menurut saya perhutani juga akan tidak terbelunggu oleh bisnis konvensionalnya yaitu di bidang kayu. Nah yang kedua pariwisata Pak. Pariwisata ini menjadi luar biasa. Banyak negara kalau saya datang, mereka sumber daya alamnya tidak cukup kuat untuk bisa memakmurkan ataupun menjadi sumber pendapatan. Tetapi mereka sekarang larinya kepada pariwisata. Semua sekarang pariwisata menjadi andalan. Karena disitu cash and carry. Orang datang, berbondong-bondong, keluar uang, masuk uang, dan uang itu bisa menjadi sumber pendapatan. Jadi wilayah-wilayah ataupun kawasan kehutanan yang ini memiliki keunggulan seperti tangkuban perahu, jangan dilepas. Dulu punya perhutani, jangan dilepas Pak. Paling tidak paro-paro lah, 50-50 gitu. Setong-setong, kata orang Madura. Ini kalau dilepas ya habis lah situ. Tidak punya pendapatan disitu. Perhutani hanya punya di sekeliling-sekeliling sananya. Dapat kompensasi atas kunjungan-kunjungan di sekitar, ya tidak besar lah, kecil sekali. Dulu Kawah Putih juga begitu. Saya waktu pimpinan Komisi 4, tolong kembangkan Kawah Putih. Dikembangkan, sekarang bagus. Akhirnya Jawa Barat bisa tumbuh, bisa untung dari Kawah Putih gitu. Nah, situ Pak Tenggang bisa kerjasama dengan PTPN. Ada nggak kerjasama sekarang dengan PTPN? Menurut saya nggak itu. Coba sekarang kerjasamakan Pak. Jangan swasta tumbuh di sebelah kanannya, seorang bagus-bagus. Tapi yang memiliki kawasan yang sesungguhnya ini menjadi zona pariwisatanya nggak pernah tumbuh. Yaitu kawasan perhutannya di kawasan hutan, kawasan PTPN-nya di kawasan danau-nya. Ini kan bisa, Pak. Coba dibangun di situ bekerjasama, duduk. Pak Gani dengan Pak Wahyu duduk, ayo bicara di situ. Cari investor boleh, supaya tidak menggelandungi terhadap keuangan internal. Kemudian bagi hasil, kan bisa. Masih banyak lah menurut saya kalau mau diceritakan. Tentu dalam waktu yang terbatas ini, mudah-mudahan ke depan harga komoditas akan tetap baik. Dan ini akan menjadi modal untuk bisa melakukan akselerasi kegiatan usaha lainnya, bukan hanya pada sektoralnya yang sekarang secara konvensional membelenggu, menurut saya, terhadap usaha di sektor baik di PTPN maupun di Perhutani. Jangan kembalilah ke zaman Cinswot tahun 1700, Thomas Alva Edison tahun 1800-an menemukan Bolham itu, dan Bolham ya, menurut saya terlalu mundur. Pakai dong yang lebih canggih. Sekarang Perhutani Pak laporkan, mulai tahun depan kami punya kawasan eksplorasi untuk geotermal. Kami akan jual energi primer kepada PLN. Itu top baru. Kami punya kawasan-kawasan yang ini akan menjadi destinasi wisata dunia, Pak. Ini luar biasa. Kami akan kembangkan. Kalau itu yang dipresentasikan hari ini, tentu ada hal yang baru. Tapi kalau tetap berpaku kepada materi ini, rasanya kita masih yang lama-lama hanya mereview saja, dan tentu hanya menunjukkan bahwa kami, perusahaan kami hanya bergantung kepada harga komoditas internasional. Saya kira demikian Pak Bimo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.